Oke disini kita sudah mendapatkan operating income ya operating income under FAC Nah dari sini tadi yang harus kita cermati dan tidak boleh lupa adalah yang ini Bahwa COGS nya harus kita adjust dengan variance Dan tadi sudah kita cari bahwa variance nya ada 2 Yaitu elaborate variance dan production volume variance Ini ada 2 ya Jangan sampai ini tidak dimasukkan Jangan sampai ini tidak dimasukkan Karena kalau tidak dimasukkan nanti kemudian akan menjadi misleading Kenapa misleading? Karena COGS nya tidak di adjust Ini artinya COGS nya di adjust atau disesuaikan dengan adanya variance Yaitu elaborate variance dan production volume variance Paham ya sampai disini ya Oke berikutnya sekarang kita lanjutkan ke yang berikutnya Income statement under direct costing Oke ini saya copy dulu Sekarang kita buat income statement under direct costing Income statement under direct costing Oke income statement under direct costing Sales nya tetap sama tidak berubah ya 427.500.000 Kemudian yang membedakan adalah bahwa setelah sales di direct costing Income statement nya setelah sales bukan COGS Melainkan variable cost Saya insert dulu Oke Saya insert kesini variable cost Variable cost Variable cost nya itu ada Variable cost untuk yang manufacturing Dan variable cost untuk yang non manufacturing cost Ya Variable cost yang manufacturing Atau COGS Ya COGS itu kan berarti manufaktur Disini saya tulis gini aja Saya tulis variable cost untuk manufacturing Berarti variable manufacturing cost Variable manufacturing cost Kalau yang tadi yang di case yang sini kan saya tulisnya adalah Variable COGS Sama aja sebenarnya Ya Oke Saya tulis disini variable manufacturing cost V manufacturing cost Nah variable manufacturing cost nya Itu akan terdiri dari DM DL Dan VFOA Dan jumlahnya pun sama Tidak berbeda Ya jumlahnya sama Oke ini berarti saya Tarik Saya masukkan ke sini Berarti ya Saya masukkan ke sini Oke Kemudian Saya geser Kesana Saya geser Saya geser satu Saya geser satu Saya geser satu Saya taruh sini dulu Saya geser satu ke sini Oke Nah V manufacturing cost nya V manufacturing cost nya adalah DM DL VFOA Sementara yang ini Ini saya taruh di bawah dulu Oke Nah variable manufacturing cost nya Terdiri dari DM DL Dan VFOA VFOA Dan VFOA Nah kemudian Bagaimanakah Dengan Variance nya Kan disini kan ada Labor rate Variance Ada labor rate Variance Nah labor rate Variance ini dimasukkan Tidak pak Di dalam Income Sajemen under direct cost Jawabannya adalah Dimasukkan Loh Kenapa pak dimasukkan Ingat bahwasannya Labor rate Variance itu Menginduk Atau mengakar Atau terkait dengan Direct labor Berarti ini Meng adjust Direct labor yang ini Ya Meng adjust Direct labor Dan Labor rate Variance nya adalah Totalnya 4.400.000 Ya 4.400.000 Berarti ini saya Masukkan ke atas Taruh disini Oke Yang labor rate Variance nya adalah 4.400.000 Tadi favorable Atau unfavorable Labor rate Variance nya unfavorable 4.400.000 Berarti ditambah Oke Berarti Ini kalau kita Total Ini berarti kita Total ya Kita total Sama dengan Sum Sini Berarti 265.650.000 Ini total V Manufakturing cost nya Variable Manufakturing cost nya Kemudian Berarti Sales Dikurangi dengan 265.650 Variable Manufakturing cost Itu Akan menjadi Gross CM Atau gross contribution margin Saya singkat Gross CM Maka Gross CM nya Adalah Sama dengan Ini Dikurangi Ini Sama dengan 161.850.000 Itu gross CM Nah gross CM Ini nanti akan Kita kurangi Lagi Dengan OPEX Yang bersifat Variable Nah OPEX Yang bersifat Variable Yang mana Nah yang ini Nah ini G and E Expenses kan Tadi semuanya Bersifat fixed kan Berarti Tidak kita masukkan Jadi Tidak ada General and administrative expense Yang bersifat Variable Berarti Variable OPEX nya Cuman satu Yaitu V Marketing Oke Berarti V marketing nya Saya naikkan Kesana Saya pindah Kesini Ini V Marketing Oke Ini V marketing nya Oh Oke Saya geser Kesini Kalau gak mau Oke Kalau gak mau Berarti Saya taruh dulu Disini Kemudian Saya pindah Lagi Kesini Oke V marketing Nah V marketing nya 28.500.000 Nah Ini 28.500.000 Saya taruh Disini Oke 28.500.000 Sehingga Disini Gross CM Dikurangi dengan Variable marketing Akan Menghasilkan Contribution Margin Contribution Margin Nah Contribution Margin nya Berapa nih Berarti Contribution Margin nya Adalah Sama Sama dengan 161 8.500.000 Minus 28.500 Sama dengan 133.350.000 Nah ini adalah Contribution Margin Oke Ini saya Insert dulu Nah Contribution Margin Kita sudah Dapat Berikutnya Di bawah Contribution Margin Pasti ada Lawannya Variable Cost Yaitu Fixed Cost Fixed Cost Nah Fixed Cost nya Itu Berarti Ada Fixed Cost Untuk Manufacturing Cost Yaitu Fixed FOH Ya Ada Fixed FOH Berarti Ini saya Naikkan Ke atas Nah Fixed Cost nya Berapa Fixed FOH nya Berapa Pak Fixed FOH nya Nggak ingat Bahwa Karena kita Under Direct Costing Maka Fixed FOH Yang akan Kita Yaitu 100% Nah Terus Berapa Pak Total Fixed FOH Seluruhnya Kita lihat Tadi Diketahui Di Soal Total Fixed FOH Semuanya Adalah Yang ini 50 juta Nah 50 juta Ini 100% Kita Bebankan Sebagai Period Cost Pada Periode Tahun 2018 Ini Oke Sehingga Fixed FOH Ini 100% 100% Berarti 100% Dikalikan 50 juta Oke 100% Kali 50 juta Maka Sama dengan 50 juta Oke 50 juta Fixed FOH Kemudian Ada Fixed Marketing Ada Oh Fixed Marketing Ada Pak Fixed Marketing Ini 20 juta Oke Fixed Marketing Kita Kita Tarik Juga Ke Atas Fixed Marketing Kita Taruh Di Sini Oke Fixed Marketing Kemudian Ada General and Administrative Expense Kan Semuanya Fixed Ini Oke Berarti Kita Tarik Juga Ke Atas General and Administrative Expense Kita Taruh Kesini Oke Semuanya Fixed Tadi Semuanya Fixed Dan Ingat Bahwasannya Karena Fixed FOH Ini Sudah 100% Berarti Tidak Akan Ada Production Volume Variance Tidak Akan Ada Production Volume Variance Berarti Ini Berarti Ini Production Volume Variance Kita Oke Nah Berarti Total Fixed Cost Total Fixed Cost Nya Adalah Sama Dengan Ini Sama Dengan Sum Eh Sama Dengan 50 Juta Ditambah 20 Juta Ditambah 2 Juta 500 Ribu Sehingga Sama Dengan 72 Juta 500 Ribu Ini Adalah Total Fixed Cost Sehingga Contribution Margin Dikurangi Total Fixed Cost Itu Akan Menghasilkan Operating Income Ya Akan Menghasilkan Operating Income Oke Operating Income Berapa Operating Income Berarti Adalah Sama Dengan Contribution Margin Dikurangi Dengan Total Fixed Cost Sama Dengan 60 Juta 850 Ribu Nah Ini Saya Hapus Ya 60 Juta 850 Ribu Ini Operating Income Under Direct Costing Berarti Ini Saya Kasih Tanda Dulu Saya Kasih Tanda Operating Income Yang F AJ Juga Saya Kasih Tanda Yang Ini Nah Sekarang Yang Kelima Kita Akan Melakukan Recon Siliasi Ya Lima Kita Akan Lakukan Recon Siliasi Profit Oke Recon Siliasi Profit Nah Supaya Lebih Cepet Dikit Berarti Ini Saya Copy Aja Ya Oke Yang Ini Saya Copy Kesini Oke Copy Format Ya Biar Cepat Oke Nah Operating Income Under FAC Nya Adalah Sama Dengan Ini Under FAC 68 68 Juta 350 Ribu Kemudian Operating Income Under DC Nya Adalah Yang Ini Berarti Delta Profit Selisih Profit Nya Adalah 7 Juta 500 Ribu Oke Ini Harus Kita Buktikan 7 Juta 500 Ribu Apakah Betul Memang Segitu Selisihnya Kalau Selisihnya Memang Betul Terbukti 7 Juta 500 Ribu Berarti Perhitungan Kita Operating Income Di Under FAC Dan Under Direct Costing Ini Sudah Tepat Sudah Akurat Sudah Betul Oke Kita Buktikan Bukti Yang Pertama Selisih Antara FG Produce Dengan FG Sold Dikalikan FFOHU Fixed FOH Per Unit Maka Kuantiti Produce FG Produce Adalah 1100 Kemudian FG Sold 950 Oke Berarti Ini 1100 1100 Dikurangi 950 950 Dikalikan Dengan FFOHU FFOHU Tadi Sudah Kita Hitung Yaitu 50.000 Berarti Dikalikan 50.000 Oke Dikalikan 50.000 Maka Sama Dengan 1100 Dikurangi 950 Maka Sama Dengan 50 Tinggal Eh 1100 Dikurangi 50 950 50 Tambah 100 Sambil 150 Oke 150 150 Dikalikan 50.000 Oke Maka Ini Hasilnya Adalah Sama Dengan Oke Ini saya Gini Berarti Ini saya Merge Oke Sama Dengan 150 Dikalikan 50.000 7.500 Oke Jadi betul Ya Betul Kemudian Bukti yang kedua Selisih Antara FG Ending Dan FG Beginning Oke Maka Sama Dengan FG Ending Berapa Yang diproduksi 1100 Kemudian Yang terjual 950 Berarti Yang tersisa Atau FG Endingnya Adalah Yang Tersisa Adalah Quantity Reject Quantity Should Quantity Endingnya FG Endingnya Berarti Yang ini Mana Tadi Nah FG Endingnya Adalah 150 150 Betul ya 150 Oh ya Betul 150 Sama Dengan Yang diproduksi 1100 Dan Tidak ada FG Beginning Tidak ada FG Beginning Berarti 1000 Berarti kan Yang ini Oke Berarti Yang inilah FG Endingnya 150 FG Beginning 0 Oke Berarti 150 Kemudian FG Beginning 0 Dikalikan Dengan 50.000 FF OHU 50.000 Ya 50.000 Berarti Sama Dengan Yang ini Ini Saya Copy Aja Karena Sama Oke Sudah Sama Dengan 7.500.000 Sudah Sudah Sama Semua Berarti Oke Ini Sudah Sama Semuanya Ini Sudah Sama Semuanya Oke Sehingga Dengan Demikian Kita Dapat Membuktikan Bahwa Delta Profit Selisih Profit Under Full Absorption Costing Dan Selisih Profit Under Direct Costing 7.500.000 Dengan Bukti Pertama Menyelisihkan Quantity Produce Atau FG Produce Dengan FG Sold Sama Hasilnya 7.500.000 Dan Dengan Menyelisihkan FG Ending Dan FG Beginning Juga Sama Hasilnya 7.500.000 Nah Dengan Demikian Kita Dapat Menyimpulkan Bahwa Operating Income Under F AC Dan Under DC Yang Ini Itu Sudah Akurat Sudah Betul Kita Hitung Karena Disini Rekonsiliasinya Terbukti 7.500.000 Semua Oke Paham ya Sampai disini ya Oke Berarti Selesai Pembahasan Kita Untuk Satu Soal Yang Ini Di Soal UAS Pak Kayaknya Kok panjang Banget Pak Ini Proses Pengerjaannya Sebenarnya Tidak Panjang Kenapa Proses Pengerjaan Yang Kita Bahas Ini Yang Saya Bahas Dan Kita Bahas Bareng Ini Kemudian Kok Lama Banget Gitu Ya Karena Saya Menjelaskannya Mengerjakannya Dengan Mengerjakan Dengan Cara Menjelaskan Kalau Mengerjakan Untuk Mengerjakan Doing For Doing Ini Lebih Singkat Ya Dan Kita Tidak Perlu Menuliskan Panjang Lebar Seperti Ini Tidak Perlu Tidak Perlu Juga Saya Jelaskan Saya Apa Istilahnya Itu Saya Ulang Ulang Materinya Tidak Perlu Kalau Mengerjakannya Adalah Dalam Ujian Ini Jauh Lebih Jepat Oke Dapat Dipahami Sampai Disini Kalau Kita Boleh Simpulkan Berarti Pak Bedanya Antara Soal Yang Pertama E20 Strip 1 Dengan Soal UAS Ini Bedanya Apa Pak Bedanya Adalah Sekali Lagi Untuk E20 Strip 1 Ini Dia Tidak Ada Variant Satu Dengan Kata Lain Dia Pakai Actual Costing Berarti Tidak Ada Production Volume Variant Yang Perlu Dimuat Atau Dimasukkan Di Income Statement Under FAC Nah Sementara Yang Soal Yang Ini Soal UAS Yang Ini Dia Pakai Standard Costing Sudah Jelas Disebutkan Disini PT GL Menerapkan Standard Costing Jelas Kalau Begitu Ada Variant Dan Wajib Hukumnya Ada Production Volume Variant Kalau Quantity Budgeted Berbeda Atau Tidak Sama Dengan Quantity Produce Dan Disini Tadi Quantity Budgeted Tidak Sama Dengan Quantity Produce Sehingga Pasti Ada Production Volume Variance Yang Diakibatkan Karena Adanya Perbedaan Kapasitas Atau Ideal Capacity Variance Oke Sampai Disini Dapat Dipahami Oke Saya Rasa Pembahasan Kita Yang Panjang Ini Sudah Selesai Untuk Soal UAS Ini Sebetulnya Sudah Meng-cover Semua Materi Terkait Dengan Inventory Costing Atau Comparation Between Full Absorption Costing Versus Direct Costing Oke Sampai disini Terima kasih Atas Perhatiannya Berharap Saya berharap Kita dapat Paham Dapat lebih Paham lagi Terkait dengan Chapter Full Costing Dan Variable Costing Terima Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa